Pupil mata Kaisar Blut mengecil saat dia melihat lawan bicaranya. Dia pasti dari klan Suyun. Lin Suan mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong. Aku kenal dua kaisar batas dari klan Suyun. Kaisar Blut berkata, tidak, dia seharusnya adalah kaisar perbatasan dari 50 ribu tahun yang lalu. Saya pernah melihat potretnya sebelumnya. Saya yakin saya tidak salah. Yang lain tercengang saat mendengar itu. Seorang kaisar batas dari 50 ribu tahun yang lalu telah meninggal di sini. Wanita tua lainnya juga mengerutkan kening. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat bahwa ada seorang kaisar batas yang luar biasa dari klan Suyun 50 ribu tahun yang lalu. Dia mencapai level 7 Crown King dan sangat menakutkan. Namun, dia menghilang secara misterius kemudian. Saya tidak menyangka dia akan mati di sini. Raja 7 Mahkota. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan bahkan di antara para kaisar batas. Bagaimana dia meninggal? Dan mengapa dia datang ke Yellow Spring? Tampaknya dia meninggal karena Dao Agung. Tempat ini sungguh aneh. Tiba-tiba kepala kaisar batas berputar di air mata air kuning. Dia menatap Lin Suan dan yang lainnya dan berkata dengan suara dingin. Beritahu saya, apa itu Dao Agung? Suaranya terdengar seperti raungan hantu. Air mata air kuning mendidih saat mengalir deras dengan derasnya. Oh tidak, jangan sentuh itu. Wanita tua itu berteriak dengan marah. Ada kikematian yang kuat di sana. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi hutan untuk menghalanginya. Hutan yang menutupi langit dan bumi muncul di langit. Akan tetapi, saat bersentuhan dengan air mata air kuning, ia langsung menghilang. Pohon-pohon terus layu. Langit dan bumi itu benar. Pada saat ini, seorang pria setengah baya lainnya berteriak dengan marah. Dia melangkah maju dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, muncul sebuah sosok ilusi besar, seolah-olah dia adalah dewa. Hantu itu memiliki aura yang dapat menyapu bersih segalanya dan melawan air mata air kuning. Terdengar suara ledakan keras. Serangan itu terhenti. Hebat. Pria paru baya itu tersenyum. Itu disebut kaisar semu haoran. Itu mengolah energi kebenaran langit dan bumi. Orang-orang lainnya juga punya harapan. Namun, terdengar suara ledakan keras. Energi surga dan bumi yang benar. Tiba-tiba hancur. Kaisar semu haoran juga terlempar. Salah satu lengannya telah berubah menjadi tulang. Yang lainnya putus asa. Air Yellow Springs ini terlalu mengerikan. Para kaisar semu ini tidak berdaya melakukan apapun. Di sisi lain, Lin Suan juga diselimuti oleh air mata air kuning. Dia mendengus dingin. Sembilan matahari membuka langit. Api di tubuhnya berubah menjadi matahari dan membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, api itu berubah menjadi pedang dewa matahari dan menebas ke depan. Pemuda ini terlalu gegabuh. Kaisar semu haoran mengerutkan kening. Bahkan dia sendiri tidak sebanding dengannya, jadi mengapa seorang juara empat kali berusaha menjadi pahlawan. Orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, Lin Suan seharusnya adalah junior yang dibawa ke sini oleh kaisar darah. Orang seperti itu berani bersikap sombong di tempat seperti itu. Dan dari apa yang dilihatnya, Kaiser Blood tampaknya tidak punya niat untuk membantu. Mungkinkah pemuda ini telah ditinggalkan oleh Kaiser Blood? Betapa menyedihkan. Terdengar ledakan dahsyat saat pedang itu menghantam air mata air kuning. Mata air kuning langsung terbelah. Sebuah retakan muncul di mata air kuning, dan terbang melewati Lin Suan di kedua sisi. Lin Suan aman dan sehat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Pupil mata kuasi kaisar haoran mengecil. Kaisar kuasi mandela juga terkejut. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Pemuda ini terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar hanya seorang juara empat kali? Mengapa mereka merasa bahwa dia lebih menakutkan daripada seorang kaisar semu? Mereka ingin bertanya kepada Kaiser Blood siapa dia. Tapi saat ini, mereka melihat kaisar darah dengan hormat berkata. Saya mengagumi kekuatan Tuan Muda. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka kaisar darah begitu hormat. Mungkinkah tebakan mereka salah? Bukan pemuda ini yang mengikuti Kaiser Blood, tetapi Kaiser Blood yang mengikuti pemuda ini. Memikirkan hal ini, mereka menghirup udara dingin. Apakah ini monster tua dari kedalaman tanah dewa? Mereka betul-betul bingung dengan pemikiran ini. Kaisar Semu Haoran berjalan mendekat dan berkata sambil mengepalkan tangan. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kaisar Kuasi Mandela juga bertanya kepada kaisar Blood. Kaisar darah juga tidak tahu, dia dikalahkan oleh Lin Suan. Dia tidak tahu siapa Lin Suan. Nama saya Lin Suan. Anda tidak perlu bersikap sopan. Mata air kuning ini sangat aneh dan kita perlu bekerja sama. Jadi, Lin Gongsi, Kaisar Semu Mandela tersenyum. Tuan Muda, jika ada jalan, kami akan berusaha sebaik mungkin. Akan tetapi, ada pula orang-orang yang mengerutkan kening, seperti halnya Kaisar Semu Raksasa. Ini adalah seorang wanita, wajahnya mungil dan cantik, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, Lin Gongsi, kamu terlalu ceroboh. Meskipun kamu kuat, jangan lupa bahwa pemilik kepala di dalam adalah Raja Tujuh Mahkota. Kita semua jika digabungkan bukanlah tandingannya. Begitu dia mengatakan ini, orang lain juga mulai berdiskusi. Ya, apakah pemuda ini benar-benar punya cara? Lin Suan berkata, Raja Tujuh Mahkota sangat kuat ketika dia masih hidup, tetapi dia sudah mati dan tampaknya sudah lama mati. Kepala tidak dapat menimbulkan badai. Sombong sekali. Kaisar Semulu Osa mendengus. Pada saat ini, kepala Kaisar Semu di mata air kuning juga mengeluarkan raungan sedih. Tulang-tulang putih dan mayat yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata air kuning. Kemudian, air mata air kuning meraung dan berubah menjadi nagan raka. Ia meraung di antara langit dan bumi. Sialan, dasar bocah nakal, kau membuatnya marah. Cepatlah mundur. Kaisar Semulu Osa dan yang lainnya segera mundur. Hanya Lin Suan yang masih berdiri di sana. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Anda sudah meninggal. Apakah Anda masih ingin muncul di sini? Masuklah reinkarnasi. Rinnegan Lin Suan mekar dan membentuk enam jalur reinkarnasi yang berputar antara langit dan bumi. Ia terus maju. Para kuasa Kaisar di belakangnya terkejut ketika mereka melihat kekuatan reinkarnasi. Ini adalah aura reinkarnasi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia memiliki kekuatan seperti ini. Siapakah sebenarnya dia? Para Kaisar Semu ini semuanya berasal dari klan abadi terpilih, tetapi mereka belum pernah mendengar ada klan abadi terpilih yang memiliki kekuatan reinkarnasi. Kecuali dia datang dari kedalaman tanah dewa. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa ketika memikirkan tempat itu. Bahkan Kaisar Semulu Osa tidak berani mengatakan apapun. Ilusi enam jalur reinkarnasi bertabrakan dengan mata air kuning di langit, mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada saat ini, kepala Kaisar Semu juga mengeluarkan teriakan sedih. Itu hanya enam jalan reinkarnasi. Itu bukan enam jalan yang sebenarnya. Itu tidak bisa melakukan apapun padaku. Kepalanya mulai menelan air mata air kuning dan menjadi bengkak tak terkira. Aura kematian yang mengerikan menyebar. Lin Suan mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari Raja Tujuh Mahkota, dia masih sangat menakutkan bahkan setelah kematian. Dia menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Apa yang kalian tunggu? Dia menyuntikkan kekuatannya ke enam jalur reinkarnasi. Para Kaisar Semu di belakang tercengang. Mereka semua adalah leluhur tua yang telah hidup selama bertahun-tahun dan disembak oleh banyak orang. Setelah dipuja banyak orang, seorang pemuda justru berani menegurnya. Itu benar-benar membuat mereka marah. Namun mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan. Karena mereka menyadari bahwa mereka hanya dapat terus berjalan maju dengan bantuan kekuatan Lin Suan. Di langit enam jalan reinkarnasi, hantu dari enam dunia menjadi semakin menakutkan dan mulai menekan Sungai Kuning. Sungai Kuning yang memenuhi langit ditekan. Lin Suan bagaikan Dewa Dao Surgawi, melangkah di enam jalan reinkarnasi. Ia melangkah maju. Para kuasa Kaisar di sekitarnya juga mengikutinya. Mereka akhirnya melewati Sungai Kuning. Orang-orang ini semua menghela nafas lega setelah melewati Sungai Kuning. Mereka merasa seperti telah selamat dari bencana. Pada saat ini, seseorang mendengus dingin. Nak, tidakkah kau pikir kau bertindak terlalu jauh sebelumnya? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memarahi kami? Beberapa Kaisar Semu langsung berubah menjadi bermusuhan. Kalau saja Kaisar Darah tidak masih ada, para Kaisar Semu pasti sudah menyerang Lin Suan. Mereka merasa bahwa Lin Suan hanya memiliki kekuatan enam jalan reinkarnasi dan kekuatan sejatinya tidak sebanding dengan para Kaisar Semu ini. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan mencibir. Apa? Sekarang kamu berani bersikap sombong. Kenapa kamu tidak berteriak saat meminta bantuanku sebelumnya? Karena kamu meminta bantuanku, seharusnya kamu bersikap seperti pengemis. Jika Anda merasa tidak nyaman dan tidak ingin tunduk, Anda dapat pergi sendiri. Kedua Kaisar Semu itu telah pergi. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Kaisar Blut tidak bisa selalu berada di sisimu. Saat kamu sendirian, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Mereka mencibir. Keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berjalan maju. Para kuasa Kaisar di sekitarnya juga berpikir apakah mereka harus terus berada di sisi Lin Suan. Tiba-tiba terdengar suara dentang keras di depan mereka, diikuti oleh teriakan. Jiwa semua orang bergetar. Para Kaisar Kuasi juga mundur seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bahkan ekspresi Lin Suan pun berubah. Ceritan menyedihkan di hadapan mereka sangat mereka kenal. Itu karena kedua Kaisar Kuasi itulah yang baru saja pergi. Apa yang telah terjadi? Orang-orang ini menggunakan jiwa mereka untuk melihat, dan pada saat berikutnya, mereka sangat terkejut. Mereka menemukan bahwa dari dua Kaisar semu di hadapan mereka, tubuh lelaki itu telah terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Orang tua satunya juga dalam kondisi yang menyedihkan. Separuh tubuhnya telah hilang. Selamatkan kami. Mereka berdua segera meminta bantuan. Para kuasa Kaisar lainnya tidak berani membantu sama sekali. Mereka berdua memandang Lin Suan dan memohon padanya untuk membantu. Lin Suan mencibir. Apa? Sekarang kau tahu bagaimana cara memohon padaku. Siapa yang ingin membunuhku? Dentang. Suara lain terdengar. Dua orang di depannya langsung musnah. Semua Kaisar Kuasi terkesiap. Dua Kaisar Kuasi meninggal begitu saja. Suara apa itu? Terlalu berbahaya di depan. Sepertinya Yellow Springs hanyalah permulaan. Bahkan ada kehidupan yang lebih mengerikan di belakang mereka. Mereka awalnya ingin pergi, tetapi sekarang, mereka memilih untuk tetap di sisi Lin Suan. Seorang wanita berkata, Lin Gong Zi, tempat ini sangat berbahaya. Mengapa kita tidak pergi bersama? Setidaknya kita bisa saling menjaga. Ya, Lin Gong Zi, mari kita pergi bersama. Wanita tua lainnya juga berbicara. Kaisar Blut mengikuti dari belakang Lin Suan. Lin Suan tersenyum. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kuasa Kaisar? Dia masih harus menundukkan kepalanya di depannya. Katanya, baiklah, mari kita pergi dan lihat apa yang ada di depan. Dengan Lin Suan yang memimpin, para Kaisar semu merasa sedikit lebih aman. Bagaimanapun, kekuatan enam jalan reinkarnasi sangat mengerikan. Bahkan mungkin memainkan peran kunci. Sekelompok orang itu berjalan maju dengan hati-hati. Hukum nomologis di tubuh mereka menari terus-menerus, dan kekuatan benih kiabadi mengelilingi mereka. Akhirnya, mereka datang ke depan dan melihat langit penuh kabut darah, serta pecahan senjata. Wajah para Kaisar semu berubah menjadi jelek. Kedua Kaisar kuasi yang bersama mereka sebelumnya kini telah musnah sepenuhnya. Dan apa sebenarnya suara itu? Mereka melihat ke depan dengan cermat. Saat berikutnya, mereka tercengang. Ada sebuah lonceng besar di depan mereka. Lonceng itu berdiri di sana seperti sebuah gunung kecil. Lonceng itu berwarna hijau dan tampaknya terbuat dari batu giok. Lonceng itu sangat misterius. Ada cahaya yang mengalir di atasnya. Pada sudut kanan bawah bel terdapat retakan. Bahkan ada celah pada bagian yang terhubung dengan tanah. Lonceng itu rusak. Mungkinkah bunyi tadi berasal dari lonceng ini? Semua orang bingung. Pada saat ini, Kaisar Mandela berseru. Mungkinkah itu lonceng azure yang legendaris? Apa? Itu tidak mungkin. Orang-orang lainnya pun berseru kaget. Ini adalah senjata legendaris yang amat mengerikan dan misterius. Namun, benda itu telah lama menghilang seiring berjalannya waktu. Mereka tidak menyangka benda itu akan muncul di sini sekarang. Seharusnya azure bel. Sialan, keberadaan macam apa istana bulan ini? Kenapa ada benda yang hilang seperti itu? Lin Xuan menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Dia berkata, Apa itu lonceng biru? Kata leluhur darah. Dahulu kala, ada seorang ahli yang mengerikan di tanah kedewaan kita. Dia memiliki harapan untuk menjadi seorang Kaisar. Dia menempas senjata yang disebut lonceng azure. Jika bel berbunyi, itu dapat menghancurkan jiwa dan raga siapapun. Akan tetapi, kemudian ia bersaing dengan orang lain untuk menjadi Kaisar dan gagal. Dia meninggal. Dalam pertempuran itu, keretakan telah muncul di sekte Jade Drog. Itu tidak lengkap. Kemudian, orang itu meninggal dengan kebencian, tetapi azure bel diwariskan. Kemudian, dikatakan bahwa orang lain memperoleh azure bel dan menyapu dunia bagaikan matahari di siang hari. Semua orang mengira akan ada orang kedua yang menjadi Kaisar. Namun, orang tersebut dan Jade Drog Bell menghilang bersama-sama dan tidak pernah terlihat lagi. Apakah itu senjata yang disempurnakan oleh seseorang yang hampir menjadi Kaisar? Lin Suan juga terkejut setelah mendengar ini. Hal ini sungguh menakutkan. Dia juga merasakan aura yang sangat menakutkan dan misterius darinya. Namun, Lin Suan tidak takut. Kali ini dia datang dengan setengah mahkota pemakan langit. Topless pemakan langit adalah senjata yang sangat kuat. Meskipun Lin Suan hanya memiliki setengahnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melawan lonceng biru. Oleh karena itu, ia mulai mempertimbangkannya dengan serius. Apakah ia bisa mengambilnya? Memikirkan hal ini, Lin Suan mengulurkan tangan yang besar. Api matahari yang tak terbatas mengembun menjadi kobaran api. Telapak tangan mencengkeram ke depan. Pada saat yang sama, enam jalan reinkarnasi terbuka untuk menekannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka berpikir tentang cara melarikan diri. Namun, Lin Suan ingin mengambilnya. Tidak. Mereka berseru. Pada saat ini, tangan sembilan yang telah meraih lonceng Azure. Dia ingin mengambilnya. Namun, Azure Bell mengeluarkan suara gemuruh. Dengan bunyi dentang, api yang memenuhi langit pun hancur. Tangan sembilan yang juga hancur. Enam jalan reinkarnasi bergetar hebat. Menekan. Lin Suan meraung marah. Enam jalan reinkarnasi menekannya. Tapi lonceng besar ini sebenarnya terlalu misterius. Enam jalan reinkarnasi bergetar hebat. Pada saat ini, bell lainnya berbunyi. Sembilan langit dan sepuluh bumi tampaknya akan hancur. Enam jalan reinkarnasi juga tampaknya akan hancur. Suara ini menyapu ke segala arah. Semua kaisar batas berbalik dan melarikan diri. Mereka semua putus asa. Di bawah suara ini, tampaknya tak seorang pun mampu menahannya. Lin Suan juga yang pertama menanggung beban. Bahkan enam jalan reinkarnasi pun bisa hancur. Lonceng ini memang kuat. Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan menggunakan kekuatan toples pemakan langit. Pusaran hitam muncul dan menelan langit dan bumi, menghalangi suara. Para kaisar batas sedang menghadapi musuh besar. Mereka awalnya putus asa, tetapi sedetik kemudian, mereka semua tercengang. Mereka tidak mati, bahkan tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Mereka bingung. Tiba-tiba, kaisar blut berkata, lihat, itu Lin Gongsi. Mereka mendonga dan melihat pusaran hitam di depan Lin Suan. Pusaran itu tampaknya mampu menelan segalanya. Itu memblokir Azure Bell. 5.633. Lin Gongsi masih punya beberapa trik di lengan bajunya. Sebelumnya, mereka mengira enam jalan reinkarnasi tidak akan mampu menekannya dan mereka pun putus asa. Namun mereka tidak menyangka akan terjadi pusaran hitam. Apa pusaran hitam ini? Ketika mereka ingin bertanya. Mereka menemukan bahwa pusaran hitam di tangan kanan Lin Suan telah menghilang. Tuan muda sangat kuat dan kami mengagumi Anda. Kaiser blut bergegas kembali dan menangkupkan tinjunya. Yang lainnya juga kembali dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena Lin Suan, mereka pasti sudah mati sekarang. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tampaknya dia telah meremehkan lonceng musim gugur biru. Dia bertanya-tanya apakah toples pemakan surga akan efektif. Dia bersiap menggunakan Heaven Devoring Jar untuk melahap Azure Falbel. Namun, dia tertegun sejenak. Saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia tidak menyerang lagi. Para kuasa kaisar lainnya juga merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tubuh mereka tampak membeku. Mereka tidak bisa bergerak. Ini karena mereka mendapati sebuah sosok telah muncul di samping Azure Falbel di hadapan mereka. Seorang pria berdiri di sana. Rambutnya acak-acakan dan matanya kosong saat dia menatap mereka. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Siapa orang ini? Semua orang tercengang oleh auranya dan tampaknya tidak bisa bergerak sama sekali. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia juga merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Orang ini jauh lebih kuat daripada para ahli yang pernah dilihatnya sebelumnya. Berengsek. Mungkinkah itu setara dengan setengah katak lagi? Namun, terakhir kali, setengah katak itu disegel. Sekarang, sosok ini tidak dirantai dan tidak ada segel di sekelilingnya. Jika orang seperti itu menyerang, itu akan sangat mengerikan. Sosok di depan mengulurkan tangannya dan menepuk lembut Azure Falbel. Tiba-tiba, Azure Falbel mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Langit runtuh dan bumi retak. Semua kaisar semu memuntahkan darah. Alis mereka retak. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar semu mandela meraung dengan gila. Tidak ada yang bisa mengalahkan Azure Falbel dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Bagaimana cara menggunakannya? Lin Suan juga berteriak dingin. Dia melemparkan beberapa pusaran hitam untuk melawan. Dia juga mengerutkan kening. Apakah orang ini ada hubungannya dengan Jade Dropbel? Wajah kaisar blut menjadi pucat. Mungkinkah itu dia? Dia masih hidup. Itu tidak mungkin. Tuan muda, selamatkan kami. Mereka semua terbang menuju Lin Suan. Itu karena hanya pusaran hitam yang bisa menahan Jade Dropbel. Ekspresi Lin Suan juga jelek. Ia masih bisa melawan Emerald Dropbel sendirian. Kalau ada laki-laki misterius lagi yang muncul, situasinya pasti akan kacau. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang jelas dari belakang mereka, seperti lonceng perak. Semua orang merasakan darah mereka membeku lagi. Bahkan Lin Suan tiba-tiba menoleh. Apakah ada orang lain yang datang? Dia sebenarnya tidak merasakannya. Mereka menoleh untuk melihat. Seorang wanita berjalan keluar dari belakang. Kulitnya putih, tetapi dia mengenakan jubah hitam. Kedua warna itu membentuk pasangan yang kuat. Wanita berjubah hitam itu terkeke dan berkata, Kamu berani menyinggung Raja Jadeval. Apakah kamu sudah lelah hidup? Apa? Raja jatuhnya giyok. Kaiser Blut terkejut. Kaisar Kuasi Mandala berkata, Dia masih hidup. Lin Suan mengerutkan kening. Siapakah Raja Jadeval? Kaisar Blut berkata, Tuan Muda, apakah Anda masih ingat cerita yang saya ceritakan? Raja Jadeval merupakan orang kedua yang memperoleh Jade Dropbell. Dia kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Agung, tetapi dia menghilang secara misterius. Saat itu, Raja Jadeval telah mencapai level Raja Delapan Mahkota. Banyak orang yang sangat mengaguminya. Kemudian, dia meninggal secara misterius, menyebabkan banyak orang menghela nafas panjang. Mereka tidak menduga dia ada di Istana Bulan. Dan setelah sekian tahun, dia masih hidup. Raja Delapan Mahkota. Upil mata Lin Suan mengerut saat mendengar ini. Bahkan di kalangan Kaisar Kuasi, ini sangatlah mengerikan. Bagaimanapun juga, Raja Sepuluh Mahkota yang legendaris itu sangat sulit dicapai. Raja Delapan Mahkota sudah sangat menakutkan. Dalong juga berkata, Nak, hati-hati. Jika orang seperti ini bergerak, cepatlah dan gunakan senjata ekstrim untuk melarikan diri. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Apakah Raja Delapan Mahkota benar-benar menakutkan? Tentu saja, dia tahu bahwa jika Raja Delapan Mahkota bekerja dengan lonceng jatuh giyok, dia akan mampu menyapu bersih segalanya. Namun, siapa wanita di belakangnya? Mereka telah menghadapi banyak makhluk mengerikan sebelumnya, seperti Prajurit Yin dan Kepala Kaisar Kuasi. Terlebih lagi, ada Raja Jadeval di depan mereka. Tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Hanya wanita misterius di belakang mereka yang bisa. Mungkinkah wanita ini juga seorang Kaisar Semu? Kaisar Kuasi Mandala berkata, Nona, Anda dari klan mana? Karena kamu tahu dari mana asalnya, bisakah kamu membawa kami pergi? Iya, Kaisar Kuasi lainnya pun turut angkat bicara. Kamu dari klan mana? Huff, kamu pasti dari luar. Kamu benar-benar berani. Beraninya kau datang ke tempat ini. Tapi karena kau sudah di sini, jangan berpikir untuk pergi. Mengenai siapa aku? Aku sudah ada di sini sejak aku lahir. Aku tidak tahu dari klan mana aku berasal. Namun saya ingat mereka semua memanggil ayah saya dengan sebutan Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa. Para Kaisar Semu tercengang. Apakah dia putri seorang Kaisar Agung? Lin Suan juga terkejut. Putri seorang Kaisar Agung di Tanah Dewa jauh lebih kuat daripada Kilin Api dan yang lainnya. Setidaknya dia adalah seorang Kaisar Semu. Dengan kultivasi seperti itu, ditambah dengan garis keturunannya, dia sangat mengerikan. Ekspresi para Kaisar kuasi jelek. Mereka tentu tahu bahwa Kaisar Jiwa adalah Kaisar Agung yang agung yang telah menguatkan jiwanya. Dia sangat menakutkan. Namun, bukankah seorang Kaisar Agung harus pergi ke kedalaman Tanah Dewa? Mengapa dia muncul di Istana Bulan? Terlebih lagi, Kaisar Jiwa memiliki seorang putri yang telah tinggal di Istana Bulan selama ini. Apa yang ada di Istana Bulan? Jadi itu adalah Sang Putri. Salam, Putri Kaisar Jiwa. Para Kaisar kuasi di sekitar mereka membungkuh. Seseorang bertanya, apakah Kaisar Jiwa masih di sini? Putri Kaisar Jiwa menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat ayahku. Tetapi saya sungguh terkejut Anda semua bisa hadir di sini. Karena selama ini, aku hanya melihat beberapa orang aneh. Aku belum pernah melihat orang normal seperti kalian semua. Cepat beritahu aku, apakah di luar menyenangkan. Para Kaisar kuasi hampir menangis. Raja Jadeval masih berdiri di samping mereka. Siapa yang berminat membicarakan dunia luar? Lin Suan berkata, jika aku memberitahumu, bisakah kau membawa kami pergi? Atau bantu aku menaklukkan Jadeval Bel? Para Kaisar kuasi menangis lagi. Tuan muda, tolong jangan punya ide apapun tentang lonceng musim gugur giok, oke? Kita tidak mampu untuk disiksa seperti ini. Putri Kaisar Jiwa menggelengkan kepalanya, aku bisa pergi sendiri, tapi bolehkah aku membawamu bersamaku? Sayangnya tidak. Karena kau telah menyinggung Raja Jadeval. Orang itu mengerikan. Aku tidak ingin bermusuhan dengannya. Semua orang putus asa, bahkan putri seorang Kaisar semupun takut pada Raja Jadeval. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Raja Jadeval. Pada saat ini, Dalong berkata, jika dia adalah Putri Kaisar Jiwa, maka dia juga harus mengolah Dau Jiwa. Jika kamu memberinya kayu penenang jiwa, dia akan membantumu. 5.634 Kayu penakluk jiwa seharusnya ada di dunia pedang. Mengenai kegunaannya, menurut Dalong, Lin Suan tidak membutuhkannya untuk saat ini. Namun pihak lain tampaknya sangat berguna. Lin Suan mengirimkan suaranya. Putih kecil, pergilah dan temukan kayu penakluk jiwa untukku. Si putih kecil sedang tidur dan memakan buah roh di lembah empat roh. Pada saat ini, mendengar transmisi suara Lin Suan, dia dengan cepat terbang menuju kedalaman dunia pedang. Tidak lama kemudian, Little White terbang keluar. Eh, monyet kecil yang lucu sekali. Putri Kaisar Jiwa pun ikut senang saat melihatnya. Para kaisar semu di sekitarnya juga terkejut. Lin Suan benar-benar punya hewan peliharaan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Putri Kaisar Jiwa awalnya ingin melihat lebih dekat pada monyet kecil itu, tetapi ketika dia melihat kayu penakluk jiwa di tangan putih kecil, dia tertegun. Dia menghirup udara dingin. Mungkinkah itu kayu penakluk jiwa? Serunya. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Tidak mungkin, kayu penakluk jiwa adalah barang yang sangat langka. Monyet kecil ini benar-benar memilikinya. Little White memberikan kayu penakluk jiwa kepada Lin Suan, lalu dengan suara desisan, kayu itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Si kecil suka tinggal di dunia pedang selama kurun waktu ini. Lin Suan berkata, Benar sekali, itu adalah kayu penakluk jiwa. Aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana kalau kau membawaku keluar dari sini dengan aman? Baiklah, aku akan mencobanya. Seharusnya tidak ada masalah. Putri Kaisar jiwa mengangguk. Meskipun Jade Dropking di depannya sangat menakutkan, Sol Subduingwood sangat berguna baginya. Dia menginginkannya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tercengang. Apa? Putri Kaisar jiwa bersedia membantu. Mereka tampak gelisah. Lin Gongzi, tolong bawa aku bersamamu. Lin Gongzi, kita bersama. Kau tidak bisa meninggalkan kami. Para Kaisar semu merasa sangat cemas. Kaisar darah datang ke sisi Lin Suan dan berkata, Mulai sekarang, aku akan menghormati Tuan Muda. Jika Tuan Muda punya perintah, saya akan melakukan apa saja. Dia adalah rubah tua. Dia tahu bahwa kata-kata biasa tidak akan mampu menggerakkan pihak lain. Dia harus membayar harganya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sial, mereka tidak menyangka leluhur darah akan menundukkan kepalanya seperti ini. Mungkinkah dia tidak lagi menginginkan martabat seorang Kaisar semu? Lin Suan menatap Kaisar darah dan berkata, Terima kasih, aku bisa membawamu pergi. Terima kasih, Tuan Muda. Kaisar darah sangat gembira. Ia begitu senang dengan dirinya sendiri hingga ia melupakan para Kaisar semu di sekitarnya dan tertawa dingin. Antara wajah dan kehidupan, mana yang lebih penting? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, jiwa mereka bergetar. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Biluo jika mereka tetap tinggal di sini, terutama ketika istana bulan begitu mengerikan. Selain jadi dropking, seharusnya ada bahaya lain yang tidak diketahui yang mengintai di sekitar. Jika mereka tidak bisa keluar, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, orang-orang ini juga mengatakan bahwa mulai sekarang, mereka akan mengikuti jejak Tuan Muda. Kami bersedia menghormati Tuan Muda. Suara-suara terdengar satu demi satu. Tak berdaya, para Kaisar semu ini hanya bisa menundukkan kepala. Ah, benarkah? Lin Suan juga menyipitkan matanya. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Meskipun dia tahu kalau para Kaisar semu ini tidak tunduk padanya dengan tulus, lalu kenapa? Selama pihak lain tetap di sisinya, cepat atau lambat dia akan meyakinkan mereka. Karena kartu trufnya tidak terbatas pada ini saja. Katanya, kalau begitu, aku akan meminta Putri Kaisar Jiwa untuk menuntun kita pergi. Baiklah, saya akan mencobanya. Kalian banyak sekali, cepatlah. Kata Putri Kaisar Jiwa. Lin Suan berkata, semuanya, ikuti aku. Kaisar semu lainnya mengikutinya dan mundur. Pada saat ini, Biluo bergerak lagi. Matanya yang cekung berbalik dan menatap ke arah kerumunan. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh Dewa Iblis Kuno. Kekosongan di sekitarnya terus hancur saat aura penindasan menyebar ke segala arah. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan membentuk pusaran hitam lagi untuk melawan. Pada saat yang sama, Putri Kaisar Jiwa juga bergerak. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kayu penenang jiwa. Berdengung. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya lagi. Aura yang menakutkan dan misterius pun muncul di sekelilingnya. Lalu, sebuah manik muncul di tangannya. Itu disebut manik-manik jiwa. Begitu muncul, energi jiwa yang mengerikan menyebar ke segala arah. Para kuasa kaisar lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Seperti yang diharapkan dari Putri Kaisar Jiwa. Benda di tangannya pastinya ditinggalkan oleh Kaisar Jiwa. Setelah manik jiwa muncul, terdengar suara misterius. Itu suram dan kuno, seolah-olah berasal dari saman kuno. Lonceng biluo di depan mereka bergetar tak henti-hentinya. Raja Delapan Mahkota meraung ke langit. Dia menjerit melengking seolah-olah dia sudah gila. Seolah-olah dia sudah gila. Putri Kaisar Jiwa berkata, Cepatlah pergi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Suan dan yang lainnya tidak berani tinggal. Mereka segera terbang menjauh. Mereka sangat cepat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi petir dan menghilang. Setelah itu, Putri Kaisar Jiwa juga merobek kekosongan dan menghilang. Setelah mereka pergi, mata Raja Jadeval mulai bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Dia meraung ke langit dan lonceng biluo pun meletus. Ombak yang mengamuk menghantam pantai. Suaranya yang melengking menyebabkan sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitarnya. Di bawah suara ini, bahkan seorang kuasa Kaisar pasti akan mati. Di sisi lain, meskipun Lin Suan dan yang lainnya telah pergi, mereka masih merasakan suara mengerikan di belakang mereka. Mereka menghirup udara dingin. Kali ini, semua itu berkat Putri Kaisar Jiwa. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Seperti yang diharapkan dari Raja Mahkota VIII, dia memang kuat. Meskipun ada yang salah dengan kondisi biluo, dia masih tak terkalahkan. Suara Putri Kaisar Jiwa terdengar. Terima kasih atas kayu penakluk jiwa. Dia tidak mengikuti yang lain. Dia pergi sendiri. Lin Suan mengangguk. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Putri Kaisar Jiwa memang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka agak kecewa. Jika dia bersama mereka, mereka akan jauh lebih aman. Kaisar Blut datang ke sisi Lin Suan. Lin Gongzi, ayo pergi. Kaisar semu lainnya juga berbalik. Meskipun Putri Kaisar Jiwa tidak bersama mereka, Lin Suan ada di sana. Itu juga jauh lebih aman. Mereka juga berkata, Lin Gongzi, kami bersedia mengikutimu. Kelompok itu berangkat lagi. Sebenarnya, bukan hanya mereka saja yang terancam bahaya. Tempat-tempat lain juga terancam bahaya. Beberapa Kaisar semu bergabung untuk melawan, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikannya. Banyak orang meninggal karena hal ini. Double Crown Kings dan Triple Crown Kings bahkan lebih menderita. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, kekuatan Dao Ekstrim yang amat mengerikan meletus di antara langit dan bumi, luas dan sunyi. Banyak orang yang melihat ke atas. Itu adalah senjata Dao Ekstrim. Apakah klan Kaisar Surgawi masuk? Siapa itu? Lin Suan juga merasakannya. Dia melihat ke arah cermin void di kejauhan. Klan Gu juga telah masuk. Dia tidak tahu bahaya macam apa yang mereka hadapi, tetapi mereka benar-benar mengaktifkan cermin void. Di sisi lain, seorang pria berpakaian katun berjalan melalui lorong. Tidak ada seorang pun di sekitar. Angin dingin bertiup, membuat rambut berdiri tegak. Itu Yao Guang. Wajah Yao Guang dingin. Dia berkata, orang tua terkutup dari sembilan langit. Mengapa tempat ini begitu berbahaya? Apakah kamu mencoba menipuku? Sembilan Cakrawala juga berkata, bagaimana aku tahu? Istana bulan ini sebelumnya disegel. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya dibuka. Siapa yang tahu bahwa itu akan sangat berbahaya? Cepatlah dan cari jalan keluar. Nine Firmaments adalah seorang kuasa Kaisar, tetapi situasi saat ini melampaui pemahamannya. Ada begitu banyak makhluk mengerikan di sekitarnya. Dia bahkan melihat Raja Mahkota 8. Orang seperti itu ada di sini, matanya kosong, seperti boneka. Siapakah yang berada di balik istana bulan? Itu mungkin adalah Kaisar Surgawi. Dia tidak berani bersikap kurang ajar di sini. 5635. Yao Guang berkata sambil pergi melihat mayat lainnya. Ada begitu banyak ahli yang gugur di sini. Jika dia bisa mendapatkan beberapa, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin berhasil menerobos dan menjadi Kaisar Semu. Namun, situasinya di luar dugaannya. Mereka yang jatuh semuanya diselimuti oleh air mata air kuning. Yao Guang berteriak, enyahlah. Dia menyerbu ke arah mata air kuning. Sebuah pusaran hitam yang mengerikan menelan langit dan bumi. Dia mengeksekusi seni iblis pemakan surga yang sangat mengerikan. Dia ingin merebut kembali mayat-mayat kuasa Kaisar itu. Namun, cakar tulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di air mata air kuning dan menyerang ke arahnya. Bahkan ada kepala kuasa Kaisar yang mengeluarkan raungan sedih. Rasanya seperti gerbang neraka telah terbuka. Yao Guang bertarung sebentar dan benar-benar terpental. Dia memuntahkan banyak darah. Dia terluka. Sialan, dia hanya bisa menyerah pada mayat-mayat Kaisar Semu ini. Sial, dia tidak bisa mendapat keuntungan apapun. Dia menggertakkan giginya. Di sisi lain, Sen Jingkyu yang cantik masih berjalan. Kemana pun ia lewat, ia selalu terhindar dari keberadaan yang misterius dan mengerikan itu. Dia terus berjalan menuju kedalaman istana bulan. Akhirnya, dia tiba di depan sebuah pintu batu kuno. Pintu batu itu memancarkan aura misterius dan dao besar kuno berkelap-kelip di atasnya. Sen Jingkyu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok dan dengan lembut mendorong ke depan. Terdengar suara gemuruh dan pintu batu terus bergetar. Akhirnya pintu terbuka, dan Sen Jingkyu masuk ke dalam. Setelah dia masuk, pintu batu itu tertutup lagi seolah-olah tidak pernah dibuka. Tidak seorang pun mengetahui keseluruhan prosesnya. Namun, desahan datang dari kedalaman istana bulan. Ia menghilang dalam sekejap, membuat orang mengira itu adalah ilusi. Di seberang istana bulan, ada laut misterius. Ada sebuah patung di laut yang berdiri di sana seperti dewi tertinggi. Pada saat yang sama, sekelompok orang berjalan dari samudera misterius. Pemimpinnya adalah seorang wanita seperti ratus sembilan surga. Tubuhnya disegel oleh kristal es. Dia adalah ratu naga. Dia membawa orang-orang dari istana sepuluh ribu naga ke sini, dan gambar sepuluh ribu naga mengelilingi tubuhnya. Ratu naga berkata dengan suara berat, Akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana? Apakah Anda ingin bergabung? Kamu sebenarnya masih hidup. Di lautan misterius di depan, patung sang dewi tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam. Seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Pada saat yang sama, dunia berguncang ketika tekanan dahsyat melanda. Orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Keberadaan macam apa yang ada di depan mereka? Jika bukan karena ratu naga, mereka mungkin tidak akan mampu mencapainya seumur hidup mereka. Jenderal naga ketujuh di sampingnya juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Dua wanita misterius dan menakutkan mulai bernegosiasi di sini. Lin Suan tidak tahu bahwa Sen Jingkyu telah masuk, dia juga tidak tahu bahwa ratu naga telah masuk. Dia hanya bisa terus berjalan maju. Jalan mundur mereka telah ditutup. Jika mereka ingin pergi, mereka hanya bisa terus menjelajah. Ada banyak lorong di sekitarnya yang mengarah ke banyak tempat. Lin Suan berdiri di sana dan melihat sekeliling. Katanya, pergilah selidiki ke berbagai arah dan laporkan kembali setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Para kuasa kaisar di sekitarnya mulai bergerak. Tanpa disadari, mereka sudah mulai menghormati Lin Suan sebagai pemimpin mereka. Karena Lin Suan benar-benar terlalu tenang. Adegan seperti itu membuat para kaisar setengah mati ketakutan. Mereka hanya bisa mendengarkan pemuda ini. Para kaisar semu ini mulai mengamati sekelilingnya. Bahkan Kaiser Blue telah pergi sejenak. Untuk sesaat, hanya Lin Suan yang tersisa. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia menunggu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di belakangnya. Lin Suan menoleh untuk melihat. Dia melihat tiga sosok di belakangnya. Dua di antaranya merupakan kaisar semu dan satu merupakan raja mahkota empat. Raja bermahkota empat itu masih muda. Tampaknya mereka juga berasal dari suku abadi terpilih. Tiga orang di belakangnya juga terkejut ketika mereka melihat Lin Suan. Seseorang benar-benar telah tiba di sini sebelum mereka. Ketika mereka melihat Lin Suan hanya seorang juara empat kali, dan dia sendirian, mereka semua tertawa. Huff, ini sebenarnya masih muda. Sungguh mengejutkan dia bisa datang ke sini. Menurutku, dia hanya beruntung. Baguslah, kita kekurangan seseorang untuk mencari jalan. Biarkan anak yang beruntung ini mencari jalan untuk kita. Kedua kaisar kuasi itu mencibir. Raja bermahkota empat itu pun berjalan keluar dan berkata, Nak, dengarkan kami dan kami akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka berasal dari ras laut raksasa. Hanya kalian berdua. Lin Suan mendengus dingin. Sebaiknya kau menyerah dan meminta maaf. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Dua kaisar semu ingin mengancamku. Orang harus tahu bahwa Lin Suan tidak sendirian sekarang. Sekelompok kuasa kaisar telah berkumpul di sekitarnya. Namun, orang-orang itu telah pergi untuk mengintai jalan dan belum kembali. Begitu mereka kembali, jumlah mereka akan jauh lebih banyak daripada pihak lainnya. Kedua kaisar kuasi ini tidak layak bersikap sombong di hadapannya. Kedua kaisar kuasi tidak mengetahui hal itu. Pemuda itu pun marah. Apakah kamu sedang mencari kematian? Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada leluhurku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi lautan yang dalam, membawa serta tekanan berat saat menekan tanah. Dia ingin menekan Lin Suan. Lin Suan mencibir. Ada sedikit cahaya dingin yang menusuk di matanya. Dia melambaikan tangannya. Teknik pedang air sejati terbang dan berubah menjadi naga air sejati. Ia langsung mengikat lautan dalam yang memenuhi langit. Tubuh Raja Mahkota IV itu bergetar. Kaisar Semu di belakangnya juga terkejut. Teknik pedang air sejati. Anda dari suku Suyun. Huff. Ejek kaisar Semu yang lain. Apakah kaisar kuasi suku Suyun ada di sini? Jika tidak, maka Anda dapat bersiap untuk mati. Nak, patuhilah jalan dan serahkan teknik pedang air sejati. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Lin Suan juga marah. Pergilah. Anak baik, kau punya nyali. Murid, tekan dia. Kata seorang kaisar Semu. Pria di depan juga melangkah keluar. Dia berkata, Wah, aku tidak menyangka kamu berasal dari suku Suyun. Baiklah, mari kita lihat hukum air siapa yang lebih kuat. Dia meraung dengan marah, dan lautan tak berujung muncul di belakangnya. Momentumnya luas dan megah, seolah-olah akan menekan sembilan surga. Dia bergegas dan bertarung dengan Lin Suan. Namun, Lin Suan melancarkan pukulan. Matahari kemasan menembus lautan yang tak berujung. Raja Bermahkota IV itu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Separuh tubuhnya terbelah. Dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan api ilahi. Sial, bagaimana ini mungkin? Awalnya ia mengira bahwa ia pasti akan menang dalam pertarungan setingkat itu. Tetapi sekarang, pihak lain dapat dengan mudah melukainya. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Seekor semut saja berani bersaing denganku. Konyol. Lin Suan melihat pihak lain bahkan tidak dapat menangkis pukulannya dan langsung mencibir. Tuan, balaskanlah aku. Murid muda itu menggertakkan giginya. Kaisar Semu di belakang juga marah. Dia disebut Kaisar Semu Laut Dalam. Wajahnya menjadi gelap. Anak muda, kamu punya kekuatan. Aku tidak menyangka seorang jenius sepertimu akan muncul di suku Suyun. Namun, apa yang paling ingin saya lakukan adalah membunuh para jenius. 5636. Sang Kaisar Semu Laut Dalam melangkah keluar dan mencibir. Sekali dia menyerang, pihak lainnya pasti akan mati. Perbedaan antara seorang kuasa Kaisar dan seorang Raja Mahkota IV bagai langit dan bumi. Tepat saat dia hendak menyerang, terdengar suara sesuatu yang menembus udara dari jauh. Kaisar Kuasi Laut Dalam berbalik dan melihat seorang Kaisar Kuasi berjalan keluar. Dia adalah seorang wanita tua berambut putih dan memegang tongkat. Dia juga memiliki aura seorang kuasa Kaisar. Itu adalah Kaisar Semu Mandela. Sang Kaisar Kuasi Laut Dalam tercengang saat melihat auranya. Dia berkata, kamu di sini juga. Ketika Kaisar Semu Mandela melihat pihak lainnya, dia mengangguk sedikit. Lalu dia mengabaikannya. Hal ini membuat Kaisar Laut Dalam mengerutkan kening. Apa tujuan pihak lain? Dia harus berhati-hati. Kaisar Semu Mandela berjalan melewati rombongan lainnya dan datang di depan linsuan. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda, saya sudah memeriksa arah itu. Sepertinya itu bukan jalan keluar. Apa? Melihat pemandangan ini, ketiga Kaisar Kuasi dari Klan Laut Raksasa tercengang. Lelucon macam apa ini? Kaisar Semu Mandela, seorang Kaisar Semu. Dia benar-benar membungkuk kepada seorang pria muda. Sial, apa yang terjadi? Apa latar belakang pemuda ini? Apakah dia memiliki status tinggi di Klan Mandela? Dia tertegun. Tepat saat dia hendak bertanya, suara sesuatu yang pecah di udara datang dari arah lain. Darah Kaisar. Hal ini mengejutkan kedua Kaisar Semu. Dia juga seorang kuasa Kaisar yang menakutkan. Setelah Kaisar Blut tiba, dia datang ke sisi Linsuan. Dia pun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, sepertinya ini bukan jalan keluar. Kedua Kaisar Kuasi dari Klan Laut dalam tercengang lagi. Bahkan seorang Kaisar Semu harus menghormatinya. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Linsuan berkata, kalian berdua telah bekerja keras. Namun, jika kalian datang sedikit terlambat, aku khawatir seseorang akan menindasku. Kaisar Blut langsung marah. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Muda? Kaisar Semu Mandela juga berkata, Klan Laut Dalam, beraninya kau menentang Lin Gongsi. Kaisar Kuasi Laut Dalam berkata, Mandela, siapa dia? Mengapa kamu begitu menghormatinya? Kamu gila. Mandela mendengus dingin. Kekuatan Lin Gongsi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Berani menyinggung Lin Gongsi. Cepat minta maaf, kata Kaisar Blut. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Hef. Jadi dia punya dua kuasa kaisar yang mendukungnya. Tapi kenapa? Kami juga dua kuasa kaisar. Suku Laut Raksasa masih menolak untuk menundukkan kepala. Begitukah? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya ada dua kaisar semu? Lin Xuan tersenyum. Apa maksudmu? Kaisar Laut Dalam mengerutkan kening. Apakah ada hal lain? Tepat pada saat itu, suara-suara datang dari segala arah, diikuti oleh kedatangan tiga kaisar semu lagi. Melaporkan ke Lin Gongsi. Kami tidak menemukan apapun. Orang-orang dari ras laut Dalam benar-benar tercengang. Tiga kaisar semu lainnya menundukkan kepala kepada Lin Xuan. Dengan lima kaisar semu di sisi pihak lain, kaisar semu laut Dalam segera berbalik dan melarikan diri. Anda ingin pergi? Kaisar semu Mandela telah menunggu pihak lain. Dengan lambayan tangannya, bunga Mandela yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, membentuk rantai yang menyapu ke arah pihak lain. Kaisar Blut pun meraung marah dan menyerang dengan pedang panjang berwarna darahnya. Ketiga kaisar kuasi juga tercengang. Setelah mereka menanyakan situasinya, wajah mereka langsung menjadi gelap. Mereka benar-benar berani menyerang Lin Gongsi. Tiga kaisar kuasi langsung mengepung orang-orang ras laut Dalam. Orang-orang dari ras laut Dalam hampir menangis. Pemuda bermahkota empat itu sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa. Pihak lainnya kira-kira seusia dengannya dan memiliki kultivasi yang sama. Tetapi pihak lain dapat memimpin begitu banyak kaisar semu. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Suan berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap ke arah pihak lain. Sebelumnya kamu sangat sombong. Dengan bunyi pelop, pemuda dengan empat mahkota itu berlutut di tanah. Tuan muda, tolong ampuni nyawa saya. Saya buta dan menyinggung Anda. Mohon ampun. Di belakangnya, wajah kaisar laut Dalam juga tampak jelek. Muridnya malah berlutut di depan orang lain. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Tetapi sekarang, dia tidak bisa lagi mempedulikan hal-hal itu karena dia juga merasa bahwa nyawanya sedang terancam. Lima lawan dua. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan. Oleh karena itu, katanya, ini adalah kesalahpahaman. Ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak mengetahui identitas Tuan Muda. Saya mohon maaf di sini. Lin Suan mendengus dingin. Benarkah begitu? Kalau aku tak punya kaisar semu di sisiku, akankah aku tertindas? Begitu dia selesai berbicara, dia memukul dengan telapak tangannya dan langsung menghancurkan pemuda dengan empat mahkota itu hingga hancur berkeping-keping. Upil mata kaisar laut Dalam mengerut. Sialan, beraninya pihak lain menyerang muridnya. Pemuda bermahkota empat itu sangat menderita. Guru, selamatkan aku. Wajah kaisar laut Dalam juga menjadi gelap. Tuan Muda, meskipun Anda kuat, kami tidak lemah. Namun, klan laut Dalamku tidak bisa dianggap remeh. Aku sudah minta maaf. Apa lagi yang kau inginkan? Jika itu tidak cukup, berlututlah dan minta maaf. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, suaranya kedengaran seperti guntur di telinga pihak lain. Semua orang terkejut. Kaisar Laut Dalam bahkan lebih marah. Jangan bertindak terlalu jauh. Dia tiba-tiba menyerang dan membuat pihak lain lengah. Jika dia dapat menekan partai lain, maka dia akan memenuhi syarat untuk pergi. Beraninya kau. Kaisar belut meraung dan ingin menyerang lagi, tetapi dia terlambat selangkah. Haha, nak, pergilah ke neraka. Sang kaisar semu laut dalam tampaknya sudah gila. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia melakukan gerakan yang kuat. Dia menebas dengan pedangnya dan mengubahnya menjadi seekor naga raksasa. Ia langsung mengirim kaisar semu laut dalam terbang. Terdengar teriakan dan kekosongan pun hancur. Tulang-tulang kaisar laut dalam patah dan seluruh tubuhnya terbelah dua. Dia menjerit dengan sedih. Kaisar semu lainnya juga terkesiap. Kekuatan Lin Suan sangat mengerikan. Sebelumnya, mereka mengikuti Lin Suan karena terpaksa. Setelah meninggalkan istana bulan, mereka mungkin tidak akan peduli sama sekali pada Lin Suan. Karena menurut mereka, Lin Suan hanya memiliki beberapa kartu truf misterius. Misalnya, dia memiliki kayu penakluk jiwa, atau dia bisa mengjilat putri kaisar jiwa. Setelah mereka pergi, metode ini tidak akan berguna. Tapi sekarang, pikiran mereka telah berubah total karena kekuatan Lin Suan cukup untuk melukai seorang kuasa kaisar. Ini mengejutkan mereka. Kekuatan Lin Suan tidak lebih lemah dari mereka. Raja Mahkota empat kali lipat juga ketakutan. Tuannya dengan mudah dikalahkan oleh Lin Suan. Dia pernah menyinggung orang seperti itu sebelumnya, dan dia begitu takut hingga pingsan. Sialan, bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Sang kaisar semu laut dalam meraung dengan gila. Dia pun tercengang. Lin Suan mencibir, seorang Raja Mahkota empat biasa saja memenuhi syarat untuk bersikap sombong di hadapanku. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Kalau saja kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Namun kau berani menyerangku secara diam-diam dan ingin membunuhku, maka aku minta maaf. Anda bisa pergi ke neraka dan bertobat. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Beranikah kau meremehkanku? Sang kaisar semu laut dalam meraung. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya. Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian ingin menghormatiku? Waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Kata-kata ini ditujukan kepada kaisar Blut, kuasa kaisar Mandela, dan yang lainnya. 5.637 Kelima kaisar semu juga tercengang, tatapan mereka tak menentu. Kaisar Blut mendengus dingin dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebelumnya, dia pernah dikejar oleh Lin Suan. Selain itu, dia juga pernah melihat metode kultifasi Lin Suan. Dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup di Istana Bulan, dia harus bergantung pada Lin Suan. Sebagai seekor rubah tua, dialah orang pertama yang menyerah. Dia langsung menyerbu keluar. Kaisar semu Mandela juga menyerang. Ketika tiga kaisar semu lainnya melihat ini, mereka menghela nafas dan menyerang juga. 5. Kaisar semu menyerang kaisar semu Laut Dalam bersama-sama. Kaisar Laut Dalam itu ketakutan setengah mati. Sial, teman lamaku menyerang. 2. Kaisar semu berasal dari ras Laut Raksasa. Selain dia, ada kaisar semu lain yang disebut kaisar semu ular es. Melihat kejadian ini, dia hanya bisa tersenyum pahit. Sekalipun dia menyerang, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dia hanya bisa menghela nafas. Sekarang, dia memilih untuk melindungi dirinya sendiri. 5. Lawan 1. Meskipun kaisar semu Laut Dalam itu sangat menakutkan, ia dapat mengirimkan lautan besar yang mengguncang sembilan langit. Pada akhirnya, dia tetap tidak dapat lolos dari kematian, tubuh dan jiwanya hancur. Kelima kaisar semu itu memiliki ekspresi dingin, aura pembunuh mereka mengejutkan. Mereka berbalik dan menatap Lin Suan. Suatu kekuatan dahsyat menyapu keluar. Usaran air hitam tiba-tiba muncul di tubuh Lin Suan, dan aura dao ekstrim pun muncul. Pada saat yang sama, dia mendengus dingin dan melepaskan rinegannya. Kelima kaisar semu itu gemetar. Pada saat itu, setelah mereka membunuh kaisar semu, mereka bahkan merasa bisa menekan Lin Suan. Bahkan mereka pun memiliki pemikiran yang sama dalam benak mereka. Namun, ketika aura dao ekstrim Lin Suan muncul, mereka segera tersadar. Ki pembunuh di tubuh kelima orang itu menghilang. Mereka datang ke hadapan Lin Suan dan berkata dengan hormat. Tuan muda, musuh telah dilenyapkan. Masih ada satu lagi, mau menyerang. Mereka berlima menoleh untuk melihat ular es. Kaisar semu ular es sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia membungkuk dalam-dalam, hampir membenamkan kepalanya di tanah. Dia berkata, Tuan muda, mohon ampuni saya. Saya bersedia tunduk. Tepat setelah Xiao Chen bicara, dia membunuh Raja Mahkota Empat yang tak sadarkan diri dengan satu serangan. Ini adalah murid kaisar laut dalam. Dia menyinggung Tuan muda, jadi aku membunuhnya demi Tuan muda. Mengenai hidupku, Tuan muda, silakan putuskan. Dia bertindak seolah-olah Lin Suan adalah atasannya. Dia tahu bahwa Lin Suan terlalu misterius dan menakutkan. Dia bukan tandingan lima kaisar batas yang agung. Orang bijak tunduk pada keadaan. Anda sangat bijaksana. Lin Suan juga tertawa. Dia mengirim transmisi suara ke Little White, memintanya untuk membawa buah. Dunia pedang juga sudah pulih dan menumbuhkan beberapa buah. Tidak semua jenis buah dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Ada buah beracun dan efek lainnya. Misalnya, kayu penenang jiwa. Lin Suan tidak tahu untuk apa kayu itu digunakan, jadi dia memberikannya kepada Putri Kaisar Jiwa. Kali ini, dia mengeluarkan buah pengunci roh. Dengan teknik jiwa yang dimilikinya, mustahil baginya untuk mengendalikan sepenuhnya seorang kaisar semu. Akan tetapi, jika seseorang memakan buah ini, bahkan seorang kaisar semu pun akan menjadi bonekanya. Si putih kecil keluar dan menyerahkan buah itu kepada Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, makanlah dan aku akan mengampuni nyawamu. Apa itu tadi? Para kuasa kaisar di sekitarnya juga terkejut. Mereka merasakan aura misterius dari buah roh tersebut. Pada saat yang sama, mereka merasa bingung. Lin Suan ternyata punya begitu banyak harta. Kelopak mata kaisar naga ular berkedut liar. Dia tentu tahu bahwa ini jelas bukan harta karun. Bisa jadi itu racun atau semacamnya. Akan tetapi, situasi memaksanya melakukan hal itu demi menyelamatkan hidupnya. Dia hanya bisa menelannya. Saat dia menelannya, jiwanya bergetar. Dia merasa seolah-olah jiwanya terkunci oleh rantai. Tidak bagus. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Benda ini dapat mengendalikan jiwanya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Lebih baik daripada mati. Orang yang telah mengunci jiwa pihak lain, kaisar semu ular es telah sepenuhnya menjadi boneka. Jika Lin Suan menginginkannya hidup, dia akan hidup. Jika dia menginginkannya mati, dia akan mati. Sambil menjatuhkan diri, dia berlutut di tanah dan bersujud. Salam, Tuan Muda. Adegan ini mengejutkan para kuasa kaisar di sekitarnya. Kuasa kaisar Mandela dan yang lainnya semua terkesiap. Bahkan wajah kaisar blut pun pucat. Meskipun mereka telah menghormati Lin Suan, mereka hanya membungkuk. Jika dia meminta mereka berlutut, mereka lebih baik mati daripada berlutut. Para kaisar semu masih memiliki martabat dan wajah. Akan tetapi sekarang, kaisar semu ular es ini tampaknya tidak memiliki martabat sama sekali. Apakah karena buah itu? Kaisar semu Mandela dan yang lainnya terkesiap. Jika Lin Suan membiarkan mereka memakan buah itu, mereka mungkin akan mengalami akhir yang sama. Mereka akan menjadi boneka. Memikirkan hal ini, saat mereka melihat Lin Suan, tatapan mereka berubah menjadi jejak kengerian. Metode pemuda ini terlalu aneh, benar-benar di luar imajinasi mereka. Lin Suan melihat tatapan mereka dan sudut mulutnya melengkung. Dia tahu bahwa dia telah mengintimidasi para kaisar semu ini. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Mulai sekarang, hormatilah aku seperti aku adalah dewa. Salam, Tuan Muda. Kelima kaisar kuasi itu membungkuh hormat lagi. Kali ini, hati mereka dipenuhi rasa kagum dan terkejut. Mereka tidak berani mempunyai pikiran lain. Ayo, mari kita lanjutkan. Lin Suan melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ada kaisar kuasi lainnya. Di sampingnya, enam kaisar kuasi bersiap untuk memimpin jalan. Mereka sangat kuat. Sepanjang perjalanan, banyak sosok akhirnya muncul di depannya. Orang-orang ini berkumpul bersama dan berdiri di sana tanpa bergerak. Lin Suan mengerutkan kening. Dia juga merasakan aura Dao Ekstrim. Senjata Dao Ekstrim telah muncul. Apakah itu seseorang dari ras kaisar? Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Ada beberapa pecahan di depan mereka yang tersebar di antara istana dan pavilion. Pecahan-pecahan itu memancarkan aura Dao Ekstrim. Pecahan senjata Dao Ekstrim. Kaisar Blut dan yang lainnya berseru. Mata mereka merah. Meskipun mereka adalah kaisar semu dari ras abadi terpilih, mereka tidak memiliki senjata Dao Ekstrim. Hanya senjata kaisar agung yang bisa disebut senjata Dao Ekstrim. Misalnya, lonceng langit biru sebelumnya memang mengerikan, tetapi itu bukanlah senjata Dao Ekstrim. Kekuatan senjata Dao Ekstrim terlalu mengerikan dan membawa kekuatan Dao Ekstrim. Namun sekarang, senjata Dao Ekstrim telah hancur. Pertarungan macam apa yang telah terjadi? Para ahli di Tanah Dewa juga terkejut. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat senjata Dao Ekstrim hancur. Sebelumnya, di dasar Laut Iblis, dia telah menemukan pecahan senjata Dao Ekstrim. Saat itu, kaisar iblis dan kaisar agung berjubah hijau bertarung dan senjatanya hancur. Namun kali ini, kaisar agung manakah yang akan dipilihnya? Istana bulan memang misterius. Apa yang terjadi di sini? Lin Suan bertanya pada seorang wanita di sebelahnya. Wanita itu mengenakan jubah phoenix dan ekspresinya dingin. Dia memegang botol harta karun di tangannya. Namanya adalah kaisar kuasi Leng Yue. Pada saat ini, dia mendengus dingin. Beraninya seorang raja empat mahkota yang lemah bersikap kasar padanya. Namun, pada saat ini, enam kaisar kuasi di belakang Lin Suan berjalan keluar bersama-sama. Mereka menatapnya dengan ekspresi tidak bersahabat, yang membuat ekspresi kaisar semuleng Yue berubah. Sial! Apa yang terjadi? Anak ini memiliki enam kuasa kaisar bersamanya. Dia langsung tersenyum. Bagaimana aku harus menyapa pemuda ini? Hentikan omong kosongnya, Lin Dong Zi menanyakan sesuatu padamu. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Kaisar belut berteriak dingin. Kaisar setengah bayar Leng Yue mengerutkan kening. Sial! Kapan dia dimarahi? Namun, jajaran partai lainnya agak terlalu kuat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghela nafas dan menceritakan apa yang telah terjadi. 5638 Kaisar semuleng Yue menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Ternyata orang-orang ini terlibat perkelahian ketika mereka tiba. Mereka telah mengguncang reruntuhan di sekitarnya. Sebuah retakan muncul. Reruntuhannya hancur dan pecahan-pecahan senjata agung ini muncul dari dalam. Seketika, para ahli di sekitarnya berebut pecahan-pecahan itu dengan panik. Pada akhirnya, beberapa di antaranya langsung tertusuk. Dua di antaranya bahkan telah meninggal. Yang lainnya juga memuntahkan darah dan mundur. Hal ini membuat bulu kudu Kaisar semuleng Yue dan yang lainnya merinding. Mereka tidak berani bertindak gegabuh dan hendak membahas apakah ada solusi yang layak. Pada saat ini, Lin Suan dan yang lainnya tiba. Tampaknya mereka belum terlambat. Kaisar belut dan yang lainnya juga senang. Lin Suan mendengus dingin. Apakah menurutmu begitu mudah untuk mendapatkan senjata Kaisar? Bahkan pecahan senjata Kaisar bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh seorang Kaisar semu. Lin Suan benar. Dia pernah memperoleh pecahan senjata Kaisar, tapi itu dengan Heaven Devoring Jar. Yang lainnya tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Kaisar semu Mandela dan yang lainnya mendesah setelah mendengar ini. Mereka tidak mau menerima ini. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak mau menerimanya, Anda dapat mencobanya. Kata Suan. Mata calon Kaisar Mandela dan yang lainnya berbinar. Terima kasih, Tuan Muda. Mereka sekarang menghormati Lin Suan. Jika Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Namun, sekarang Lin Suan telah setuju, bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan ini. Enam Kaisar Kuasi berjalan maju bersama-sama. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah, menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Barisan ini terlalu kuat. Apakah ke enam Kaisar Kuasi akan menyerang bersama? Banyak sekali orang yang memandang. Kaisar Blut dan yang lainnya meraung marah dan bersama-sama mengeluarkan hukum mereka, membentuk jaring besar. Itu menyelimuti bagian depan. Mereka tidak serakah dan bersiap untuk merebut sebagian es di tanah terlebih dahulu. Pecahan es di tanah di depannya berwarna merah, seolah ternoda darah. Setelah merasakan adanya serangan, ia langsung bergetar hebat. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang didorong mundur oleh kekuatan ini. Beberapa orang langsung muntah darah. Wajah ke enam Kaisar Kuasi juga berubah. Mereka merasakan aura pembunuh yang mengerikan menyerbu ke arah mereka. Tidak bagus. Serang dengan sekuat tenaga. Orang-orang ini berteriak dengan marah dan menyerang lagi. Segala macam teknik abadi menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang ke depan. Namun, pecahan senjata Kekaisaran itu bahkan lebih mengerikan. Aura yang dipancarkannya sangat mengerikan. Akhirnya, ia menembus mantra surgawi yang memenuhi langit dan menyerang ke arah ke enam orang itu. Kenam orang itu terpental ke belakang. Sebagian tubuh mereka hancur, sementara yang lain tertusuk oleh kekuatan yang dahsyat itu. Semua orang terluka. Tidak mungkin, kan? Bahkan dengan enam Kaisar semu yang bekerja sama, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Sialan, apakah ini kekuatan senjata ekstrim? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Hanya linsuan yang memiliki senyum dingin di wajahnya. Kelompok orang ini sungguh bodoh. Enam Kaisar Kuasi berdiri dan mulai mengobati luka-luka mereka. Mereka berdiskusi dengan suara pelan untuk beberapa saat. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menyerah. Dia datang ke sisi linsuan. Tuan muda, jika kami tidak bisa melakukannya, apakah Anda punya solusi? Kaisar Blut bertanya. Ya, mereka semua mengangkat kepala dan menatap linsuan. Linsuan punya banyak kartu truf misterius. Dia mungkin punya cara. Coba saya lihat. Linsuan berjalan maju. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Apakah seseorang akan menyerang lagi? Namun, ketika mereka melihat kultifasi linsuan, mereka semua mencibir. Beraninya seorang penguasa suci bersikap begitu sombong. Sekalipun dia adalah Raja Mahkota empat kali lipat, dia tidak sebanding dengan seorang kaisar semu. Enam kaisar kuasi yang bekerja sama tidak dapat melakukan apapun. Apakah dia punya cara? Orang-orang ini tidak mempercayainya dan mereka malah mencibir. Namun, kaisar Blut dan yang lainnya menantikannya. Mereka bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan anak ini. Linsuan menyipitkan matanya dan menyelidiki. Dia ingin tahu milik pecahan senjata kaisar agung yang mana. Dia merasakan aura pembunuh yang sangat mengerikan darinya. Dia belum pernah mendengar tentang kaisar agung ini. Tampaknya dia tidak tahu siapa mereka. Pada saat ini, pecahan senjata ekstrim itu tampaknya telah merasakan aura linsuan. Seketika mereka terangkat ke udara dan bergetar hebat. Cahaya merah darah di atasnya sangat mengerikan, seolah-olah dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Semua orang merasakan tekanan besar. Bahkan pupil mata linsuan pun mengecil. Sialan, apa yang terjadi? Dia langsung melemparkan sky-deforming vortex. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar dan cahaya merah darah melesat ke arah sky-deforming vortex. Hal itu memicu getaran yang menggemparkan bumi. Darah linsuan juga mendidih. Ini karena setelah fragment pertama, beberapa fragment berikutnya sama. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apa yang dilakukan anak ini? Bagaimana dia bisa memprovokasi senjata ekstrim? Yang membuat mereka lebih terkejut adalah linsuan masih hidup. Dia benar-benar berhasil menghalanginya. Apakah dia lebih menakutkan daripada enam kaisar kuasi yang agung? Kaisar setengah bayar leng Yue tersentak. Ketika dia melihat linsuan sebelumnya, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Saat dia melihatnya tadi, dia sama sekali tidak peduli padanya. Tetapi sekarang, dia benar-benar terkejut. Orang ini memang lebih kuat dari enam kaisar kuasi yang agung. Enam kaisar kuasi agung juga sangat gembira. Ini tampaknya adalah aura senjata yang ekstrim. Mungkinkah dia benar-benar membawa senjata ekstrim? Orang-orang ini terkejut. Alis linsuan terkatuk rapat. Senjata kelas ekstrim ini memusuhi dia. Dia berteriak dingin dan mendorong telapak tangannya. Mahkota pemakan langit hitam terbang keluar. Itu bertabrakan dengan pecahan senjata ekstrim. Dengan suara keras, terdengar suara yang mengerikan. Langit dan bumi terkoyak. Awalnya ini adalah reruntuhan yang rusak. Setelah serangan senjata ekstrim, seluruh reruntuhan retak lagi. Sebuah retakan muncul. Kerikil tak berujung berjatuhan. Semua orang juga terkejut. Mereka juga melihat ke bawah. Bahkan pecahan dao ekstrim yang menyerang linsuan pun terlempar ke bawah. Linsuan menundukkan kepalanya dan melihat. Lalu, dia tersentak. Kaiser Blut dan yang lainnya juga tercengang. Itu adalah kaisar kuasinya yang memiliki aura yang sangat menakutkan. Dia telah membunuh banyak ahli di sepanjang jalan. Akan tetapi, menghadapi pemandangan seperti itu, dia begitu takut hingga hampir berlutut di tanah. Ada aula besar di bawahnya. Awalnya aula itu tersembunyi, tetapi karena benturan senjata ekstrim, aula itu muncul di dunia. Aula itu dipenuhi tulang-tulang putih. Salah satu dindingnya bahkan terbuat dari tulang-tulang putih dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Tengkorak-tengkorak itu semuanya adalah tengkorak kaisar semu. Masing-masing tengkorak membawa kekuatan fragment ki abadi. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu dan kekuatan itu telah lama menghilang, masih ada beberapa sisa aura. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka merasakannya. Begitu banyak kaisar kuasi yang telah meninggal. Selain itu, mereka dibunuh dengan paksa dan tengkorak mereka ditumpuk di sini. Siapa itu? Mungkinkah pemilik aula ini lebih kuat dari seorang kaisar semu? Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah aula milik kaisar agung. Hanya keberadaan seperti itu yang mampu melakukan hal seperti itu. Lin Suan juga terkejut. Ini jauh lebih mengerikan daripada tengkorak kaisar semu di mata air kuning. Lagi pula, setidaknya ada ratusan kuasa kaisar di sini. Ini benar-benar dewa pembunuh. Tiba-tiba dia tertegun karena menemukan tulang lainnya. 5639 Olah tulang putih di bawahnya, kecuali dindingnya, terbuat dari kepala kaisar semu. Tempat-tempat lain juga dipenuhi tulang-tulang putih. Di antara mereka, ada sebuah altar kuno. Di altar itu, ada tulang tangan. Tulang itu, warnanya biru dan bening sekali. Udara dingin di sana sungguh menakutkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan hukum telah dihapuskan. Akan tetapi, saat seseorang melihatnya, jiwanya seolah membeku. Bahkan kaisar kuasi Leng Yue berseru kaget. Sungguh kekuatan es yang mengerikan. Secercah cahaya bersinar di matanya karena dia juga mengembangkan kekuatan es. Jika dia berhasil mendapatkannya, dia mungkin bisa menerobos lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk bergerak. Dia melambaikan tangannya. Ia berubah menjadi bulan sabit dan turun dari langit, menyelimuti tulang tangan biru. Lengan tulang biru itu bergoyang, dan hawa dingin menyelimuti langit dan bumi. Bulan sabit disegel dalam es. Sebuah susunan es juga muncul di telapak tangan kaisar Semuleng Yue. Tubuhnya menegang. Dia buru-buru mundur dan memecahkan es. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Sial, itu sangat mengerikan. Wajah kaisar Semuleng Yue berubah jelek, lalu dia menghela nafas. Tampaknya dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Para kaisar kuasi lainnya juga ingin mencoba, tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi pada kaisar kuasi Leng Yue, mereka menjadi ragu-ragu. Lin Suan tersenyum. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan rebut kesempatan bagus ini. Karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Apa katamu? Kaisar Semuleng Yue sangat marah. Namun, dia takut pada senjata di tangan Lin Suan dan tidak berani bergerak. Ambil saja kalau kau punya nyali. Dia mendengus dingin. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih ke bawah. Sebuah pusaran hitam muncul di telapak tangannya, menyelimuti tulang tangan biru itu. Tulang tangan biru melepaskan es dalam jumlah tak terbatas, membekukan apapun yang ada di jalurnya. Akan tetapi, di depan toples pemakan langit, ia tetap ditelan. Meskipun mengerikan, ia telah ditempas selama bertahun-tahun dan tidak banyak lagi kekuatannya. Tulang tangan biru itu ditelan, yang mengejutkan banyak orang. Lin Suan sangat gembira karena Dalong memberitahunya bahwa tulang tangan biru ini adalah tulang seorang tertinggi. Tulang seorang tertinggi. Lin Suan bahkan lebih terkejut dengan kekuatan yang dibawanya. Dia sangat mengenalnya. Ini adalah kekuatan sembilan yin. Mereka adalah tulang dari tubuh sembilan yin. Sueki mengolah bentuk tubuh seperti ini, dan dia sangat mengenalnya. Yang lebih penting, dia memiliki tubuh sembilan yang, jadi dia bisa langsung merasakannya. Apakah fisik ilahi sembilan yin telah dikultifasikan ke tingkat penguasa manusia? Ini sungguh di luar dugaannya. Xiaochen bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat tubuh sembilan yang dari seorang penguasa manusia. Dia menyimpan tulang tangan biru itu dan berencana untuk memberikannya kepada Sueki ketika dia bertemu dengannya. Sueki mungkin dapat mengandalkan tulang tangan biru ini untuk membuat terobosan dan menjadi kaisar semu. Sialan, apakah itu diambil? Ekspresi wajah kaisar semu Leng Yue berubah jelek. Yang lain juga berteriak kaget. Bocah ini memiliki senjata yang sangat kuat di tangannya, yang membuat mereka sangat iri. Kaisar setengah bayar Leng Yue berkata, apa yang membuatmu sombong? Bukankah kau hanya mengandalkan senjatamu? Tanpa senjata itu, kau tak lebih dari seekor semut di mataku. Ah, benarkah? Lin Xuan juga tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawanku tanpa senjata? Bukankah ini omong kosong? Kaisar semu Leng Yue berkata, Anda paling-paling adalah seorang raja mahkota empat. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang seorang kuasa kaisar? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Wanita bodoh. Apakah tamu? Kaisar setengah bayar Leng Yue sangat marah. Dia mengulurkan tangannya. Bulan sabit berputar terus-menerus saat ia bergerak maju. Seluruh kehampaan itu berguncang lagi. Orang-orang di sekitarnya juga berteriak kaget. Mereka melihat bahwa Lin Xuan sama sekali tidak menciptakan pusaran hitam. Apakah dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan seorang kaisar semu? Sungguh lelucon. Bocah ini akan mati dengan menyedihkan. Kaisar Blut dan yang lainnya tidak peduli. Mereka bahkan mencibir. Saat mereka menatap kaisar semu Leng Yue, ada sedikit rasa kasihan di mata mereka. Hanya mereka yang benar-benar bertarung dengan Lin Xuan yang tahu betapa mengerikannya dia. Lin Xuan tidak menggunakan Heaven Swallowing Jar. Sebaliknya, dia melancarkan pukulan. Api ilahi sembilan matahari yang tak terbatas berkedip-kedip di tinjunya dan berubah menjadi matahari. Api ilahi yang mengerikan, luas dan perkasa di antara langit dan bumi bertabrakan dengan bulan Leng Yue. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, langit dan bumi terus berguncang. Kekuatan es dan api meledak bersamaan. Kaisar semu Leng Yue awalnya meremehkan. Leng Yue mengira api Ye Qingyu akan langsung membeku. Namun, saat dia melihat api ilahi, ekspresinya berubah. Dia merasakan kekuatan bulan yang dia pukul sepertinya telah mencair. Bagaimana ini mungkin? Api macam apakah ini? Saat dia linglung, bulan hancur dan pukulan itu mendarat tepat di tubuhnya. Dia terlempar. Tubuhnya hangus menghitam dan retakan muncul. Darah menetes dari sudut mulutnya lagi. Sial, dia terluka. Dia benar-benar terluka oleh tinju Ye Qingyu. Orang-orang di sekitarnya juga gempar. Bocah ini terlalu luar biasa. Bukankah dia baru saja menjadi juara empat mahkota? Bagaimana dia bisa mengalahkan seorang kuasa kaisar? Kesenjangan antara keduanya sungguh sangat besar. Banyak sekali orang yang tercengang. Mungkinkah bocah nakal ini seorang jenius? Bisakah dia bertarung melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi? Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka di mana mereka melihat seorang juara mahkota empat kali melukai seorang kuasa kaisar. Esmu sangat lemah sehingga tidak menimbulkan ancaman apapun kepadaku. Sekarang, Anda tahu jarak di antara kita, kan? Lin Xuan menatap kaisar semu Leng Yue dan berkata sambil tersenyum. Berengsek. Ekspresi kaisar Leng Yue tampak jelek, tetapi dia tidak berani menyerang lagi. Dia menggertakkan giginya dan ingin mundur. Lin Xuan berkata, Apakah kamu ingin pergi? Ilusi sembilan matahari yang melingkari langit dan bumi. Mereka seperti sembilan burung gagak emas yang mengembangkan sayapnya dan terbang. Di antara langit dan bumi, ada lautan api. Semua orang berseru ketika mereka merasakan kekuatan api ini. Kaisar setengah bayar Leng Yue berteriak dengan marah, Kamu bertindak terlalu jauh. Apa yang kamu inginkan? Lin Xuan berkata, Kamu telah menantangku berkali-kali. Apakah kamu ingin mati? Jika kau tidak mau, serahkan teknik abadi milikmu. Ye Qingyu juga mengolah teknik abadi es, yang sangat cocok untuk Sueki. Sialan, beraninya kau menginginkan teknik abadiku. Kaisar semu Leng Yue sangat marah. Kamu sedang mencari kematian. Dia berteriak dengan marah, dan bulan sabit muncul di belakangnya. Hantu bulan menyebabkan seluruh istana bulan berguncang. Banyak sekali orang yang ketakutan. Kekuatan bulan, wanita ini tidak mungkin menggunakan kekuatan istana bulan, kan? Lin Xuan juga berteriak dengan marah, Enam Jalan Reinkarnasi. Bayangan cahaya yang sangat mengerikan muncul di matanya, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, pedang reinkarnasi muncul dan menebas dari langit. Meski itu hanya ilusi, namun hal itu mengejutkan banyak orang. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah. Sialan, apa ini? Ekspresi Kaisar Leng Yue menjadi sangat jelek. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Dia begitu ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri? Pedang itu jatuh, dan salah satu lengannya terputus. Dia terpental. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan lengannya langsung berubah menjadi tulang putih. Dia memasuki pedang reinkarnasi. Dia juga terluka parah. Lin Xuan melangkah ke udara dan mengarahkan pedangnya ke depan. Mati, atau menyerah. 5.640. Jangan bunuh aku, aku mengaku kalah. Aku bersedia menyerahkan teknik abadi. Kaisar Semuleng Yue berkata cepat. Dalam menghadapi hidup dan mati, teknik abadi bisa saja ditinggalkan. Lin Xuan mendengus dingin. Dia seharusnya sangat patuh sejak awal. Cahaya reinkarnasi di matanya menghilang, dan bayangan pedang reinkarnasi juga menghilang. Tekanan reinkarnasi yang mengerikan telah hilang, dan orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Xuan, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kagum. Orang ini terlalu kuat, bahkan kuasa kaisar biasa pun tidak sebanding dengannya sama sekali. Kaisar Semuleng Yue mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata, teknik abadi, pedang bulan dingin. Kata Lin Xuan, teknik ini sebaiknya tidak mengandung kesalahan. Kalau tidak, kemanapun kau melarikan diri, atau ke alam semesta, aku bisa membunuhmu. Dengan itu, dia menyingkirkan gulungan itu, berbalik, dan terus turun menuju istana tulang di bawah. Wajah kaisar Leng Yue tampak jelek, tulang tangannya yang patah telah tumbuh kembali, tetapi dia terlalu malu untuk tinggal di sini. Dia berbalik dan pergi. Yang lainnya juga tidak berani mendekati Lin Xuan. Setelah Lin Xuan turun, dia menggunakan toples penelan langit untuk menghalangi pecahan senjata ekstrim guna mencegah serangan diam-diam. Pada saat yang sama, dia menggunakan rinegannya untuk melihat. Di bawah rinegannya, dia melihat aura pembunuh yang mengejutkan. Khususnya, kepala para kaisar kuasi itu meraung-raung dengan gila. Itu adalah semacam kengganan. Ini mengejutkan Lin Xuan. Apakah para kaisar semu ini tidak bereinkarnasi? Lalu apakah mereka telah membentuk jiwa-jiwa yang penuh dendam? Dia amat terkejut. Tepat saat dia hendak membuka enam jalan reinkarnasi untuk menyelidikinya dengan saksama, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di kedalaman istana, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Suaranya melengking dan membuat kulit kepala terasa geli. Retakan tak berujung muncul di seluruh kehampaan. Dan di dalam istana tulang belulang ini, pecahan-pecahan senjata ekstrim berwarna darah itu pun dengan cepat melayang, seakan-akan membentuk pedang pendek berwarna darah. Pada pedang itu, aura senjata ekstrim mengembun. Sosok berjubah merah darah, yang wajahnya tidak terlihat jelas. Namun aura pembunuh di tubuhnya sangat mengerikan. Saat dia muncul, seolah-olah dewa kematian telah muncul. Semua kaisar batas di sekitarnya berlutut di tanah. Lin Xuan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Dia meraung, dan naga di dalam tubuhnya meraung. Pedang yang tak terkalahkan akan mengelilinginya. Dia menatap sosok di depannya. Ketakutan, ketakutan yang tak tertandingi. Sosok ini memiliki kekuatan jalur ekstrim yang sangat dahsyat, yang membuat rambutnya berdiri tegak. Apakah pihak lain akan menyerang? Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan bersiap mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan guci penelan surga. Itu karena orang ini luar biasa kuatnya, dan ancaman yang dirasakannya dari Raja Jadeval tidak kalah dengan apa yang dirasakannya dari Raja Jadeval. Namun, pada saat itu, sebuah sosok melayang. Wah, kita bertemu lagi. Ayo pergi. Lin Xuan berbalik dan mendapati bahwa itu adalah putri kaisar jiwa. Pihak lain berkata, seseorang mengejarku dari belakang. Aku bisa menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Anda juga dapat meminjam pisau. Kita akan pergi bersama. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang. Di belakangnya, tiga sosok berjalan mendekat. Ketiga orang ini mengenakan jubah tau kuno. Wajah mereka tanpa ekspresi dan mata mereka kosong. Ada bulan sabit di antara alis mereka. Ia mekar dengan cahaya bulan yang misterius. Apa ini? Lin Xuan terkejut. Dia merasakan kekuatan yang sangat kuno dan mengerikan. Mereka dari klan bulan. Gadis jiwa berlari semakin kencang setelah berkata demikian. Yang lain juga terkejut. Klan bulan, mungkinkah itu ada hubungannya dengan istana bulan? Mereka mendengar bahwa klan bulan telah lama menghilang. Bagaimana mereka masih hidup? Para kaisar batas di sekitarnya juga ketakutan dan mundur. Lin Xuan mengambil kesempatan ini untuk pergi. Pada saat ini, sosok berwarna darah yang terkondensasi dari pedang berwarna darah itu meraung dan mengulurkan telapak tangan berwarna darah yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ketiga anggota klan bulan yang misterius juga meraung. Ada cahaya bulan yang menakutkan di antara alis mereka. Kedua belah pihak benar-benar bertarung. Lin Xuan mengambil kesempatan ini untuk mundur. Ayo pergi. Putri mahkota berteriak dari jauh. Lin Xuan menganggup dan pergi. Enam kaisar batas juga mengikutinya dan terbang ke kejauhan. Terjadilah pertempuran hebat, sangat mengerikan. Yang lainnya juga ketakutan. Istana bulan terlalu mengerikan. Ada banyak sekali kekuatan kuno di dalamnya. Raja Jade Drop, kepala kaisar batas, pecahan senjata dao ekstrim, dan klan bulan yang hilang. Orang-orang ini tampaknya memiliki formasi mereka sendiri. Begitu mereka bertemu, mereka akan bertarung. Lalu mengapa orang-orang ini datang ke sini pada awalnya? Ini tampaknya menjadi misteri. Di kedalaman istana bulan, di laut yang misterius. Ekspresi wajah ratu naga sangatlah dingin. Dia berkata, apakah kamu benar-benar tidak bersedia? Di depannya, patung dewi di laut misterius juga mengeluarkan suara pelan. Kamu bisa pergi. Huff, karena aku sudah di sini, aku tidak akan pergi begitu saja. Ratu naga berteriak dengan marah, hari ini, kamu harus setuju bahkan jika kamu tidak mau. Dengan suara gemuruh, ki naga di tubuhnya meletus, dan matanya bagaikan kilat. Diagram 10 ribu naga di tubuhnya langsung terbang keluar. 10 ribu naga meraung dan melancarkan serangan dao ekstrim. Kemarahan 10 ribu naga itu sangat mengerikan. Langit runtuh dan bumi retak. Di laut misterius di depan, sebuah pohon kuno muncul. Pohon kuno itu tidak besar, hanya sekitar 1 meter. Ia memancarkan cahaya misterius yang tak tertandingi. Sebenarnya ada energi abadi yang tergantung padanya. Pada saat yang sama, patung dewi misterius itu tampaknya telah bergerak. Dengan suara, ledakan pohon kuno di depan menyerbu ke arah diagram 10 ribu naga. 10 ribu bayangan naga terhalang, membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ratu naga mengerutkan kening. Pohon kuno tujuh keajaiban. Itu sebenarnya masih di tangan Anda. Berani menyerangku. Tak termaafkan. Patung dewi itu mendengus dingin. Pohon kuno tujuh keajaiban meletus lagi. Kekuatannya menyapu dunia. Sang ratu naga pun meraung marah dan menyerbu ke depan. Kedua senjata dao ekstrim itu bertabrakan. Kekuatan itu menyebabkan kulit kepala para kaisar kuasi menjadi mati rasa. Jenderal naga ketujuh dan orang-orang di istana 10 ribu naga hanya bisa berlutut di tanah dan mengirimkan kekuatan mereka ke diagram 10 ribu naga. Selain itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ledakan. Tabrakan dahsyat senjata dao ekstrim pun terdengar dan menyebar ke seluruh istana bulan. Semua orang di istana bulan menatap ke langit. Ketika mereka merasakan aura ini, mereka semua menarik napas dingin. Kekuatan macam apa ini, terlalu mengerikan. Kenapa saya merasa itu dapat dengan mudah membunuh kuasa emperor? Orang-orang ini semuanya sudah gila. Orang-orang dari keluarga gu menarik napas dingin. Senjata dao ekstrim. Dan salah satunya sebenarnya adalah kekuatan diagram 10 ribu naga. Pengadilan 10 ribu naga juga datang ke sini. Mereka terlalu terkejut. Di sisi lain, para kaisar semu di samping Lin Suan juga terkejut. Bahkan putri kaisar jiwa pun mengerutkan alisnya. Wajah Lin Suan tampak muram. Diagram 10 ribu naga. Apakah itu ratu naga? Dia benar-benar pergi ke kedalaman istana bulan. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan ini datang dari tempat yang sangat jauh. Jelaslah, istana bulan ini luasnya tak terbatas. Sang ratu naga memang telah terbangun. Lin Suan terkejut. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Siapakah lawan yang dilawan oleh ratu naga? Itu juga merupakan kekuatan super dahsyat dan misterius yang memblokir diagram 10 ribu naga. Dari apa yang dilihatnya, ada pula keberadaan yang luar biasa di istana bulan. Merasakan aura ini, ketiga orang dari istana bulan berhenti menyerang. Mereka segera terbang ke kejauhan, sedikit kegilaan terlihat di mata mereka. Adapun pedang bulan purnama yang patah, ia melayang ke udara dan menyerbu ke kedalaman istana bulan. Ayo pergi. Sayap dewa iblis muncul di punggung Lin Suan. Dia mengepakannya dan bergerak dengan kecepatan maksimal. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, cahaya berwarna darah muncul lagi di kejauhan. Pedang bulan purnama yang patah itu benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, targetnya adalah Lin Suan.